Hai selamat datang kembali di Udah Wahidin channel pada video kali ini akan saya bahas beberapa hal yang berkaitan dengan analisis perubahan garis pantai menggunakan tools digital shoreline analisis sistem berdasarkan komen pada kolom komentar sebagian besar beberapa teman-teman mempunyai masalah pada saat melakukan analisis perubahan garis pantai menggunakan aplikasi dsas dari berbagai masukan dari teman-teman pada kolom komentar masalah yang paling sering di temui adalah tidak bisa melakukan casting transik pada data yang akan dianalisis pada bagian terakhir atau pada bagian paling atas dari kolom komentar sudah saya sampaikan salah satu trik untuk mengatasi masalah transik tidak dibuat tidak bisa dibuat pada saat cash transik adalah menjalankan proyek baru pada rgs kemudian menambahkan data desain dan soal lain saja kemudian melakukan analisis des kembali dengan begitu masalah casting transik untuk membuat transik dapat diatasi nah kita akan melihat salah satu contoh dari data sehingga bagaimana menerapkan trik mengatasi masalah dalam pengolahan data perubahan garis pantai menggunakan tools dsas disini saya sudah punya data 2 data garis pantai yaitu garis pantai tahun 2019 dan garis pantai tahun 2023 nah dalam analisis dsas garis pantai yang sudah disiapkan selanjutnya dibuat untuk masuk dalam fitur kelas geodatabase cara membuatnya sudah atau teman-teman bisa menyimaknya pada video saya sebelumnya tentang analisis perubahan garis pantai menggunakan tools dsas jadi semua data garis pantai dimasukkan dalam fitur kelas geodatabase berupa surline dan baseline nah salah satu hal yang juga perlu diperhatikan dan ini menjadi sering menjadi masalah di dalam menggunakan tools ds pada saat membuat testing transik adalah pembuatan baseline adalah pembuatan baseline saya sarankan untuk menggunakan teknik buffer atau tools buffer dari salah satu garis pantai seperti contoh ini garis pantai 2019 dibuat dengan jarak kurang lebih 4 puluh meter dari garis pantai tahun 2019 setelah buffer kemudian dikonversi menjadi lain Hai kemudian batasi garis yang akan data lain yang akan digunakan menjadi baseline eh dapat mungkin mencakup seluruh area ujung atau batas dari data yang kita gunakan sebaiknya jangan membuat baseline lebih pendek daripada garis karena itu juga merupakan salah satu menyebab terjadinya tidak bisa dilakukan analisis casting transik nah kemudian kedua data garis pantai di merge atau digabungkan dengan tools merge yang ada pada geoprocessing atau pada panel search bisa diketik merge nah dalam menggabungkan garis pantai yang nanti digunakan dalam fitur geodatabase shoreline sebaiknya dibuat secara berurutan misalnya saya contohkan ini setelah membuka atau menjalankan tools merge masukkan garis pantai secara berurutan mulai dari yang paling lama di data garis pantai yang baru masukkan data 2019 jika ada beberapa data maka masukkan data secara berurutan dari data yang paling lama di bagian atas sampai data paling terakhir karena pada saat sudah disorline atribut data garis pantai seperti ini ini adalah data garis pantai 2019 2019 tidak akan terikut sehingga ketika sudah dimasukkan dalam file geodatabase shoreline maka data paling atas adalah data tahun awal atau data dalam contoh ini adalah data tahun 2019 2019 seperti data ini nah kemudian yang juga perlu teman-teman perhatikan adalah format menulis data pada field date fitur geodatabase yang telah dibuat yaitu formatnya adalah bulan hari dan tahun tidak bisa terbalik karena pada saat menyiapkan data tanggal atau waktu dari garis pantai terbalik misalnya ini 27 11 dan 2019 maka itu juga menjadi salah satu penyebab dsis tidak bisa melaksanakan fungsi casting transitnya kemudian juga pada saat pembuatan fitur geodatabase ada beberapa teman-teman juga tidak melakukan atau menetapkan proyeksi berdasarkan lokasi berdasarkan lokasi analisis data dalam video tutorial saya tentang dsis data yang saya gunakan ada pada sonda utm 52 n nah itu tidak bisa diikuti jadi disesuaikan dengan lokasi dari masing-masing proyeksinya disesuaikan dengan lokasi masing-masing wilayah dari data yang dianalisis nah setelah dipersiapkan baseline dan shortline maka selanjutnya sudah bisa dilakukan analisis analisis dsis dalam analisis dsis dimulai dengan atribut automator pada atribut automator select shortline pilih shortline kemudian centang semua atributnya kemudian pada bagian baseline di centang seluruh atribut kemudian close selanjutnya masuk pada default parameter pilih baseline pada baseline setting kemudian id di grup dsis search pastikan bahwa posisi garis pantai relatif terhadap daratan ada di kiri atau di kanan ilustrasi ini memberikan petunjuk arah panah kesana ke atas seperti kasus ini arah panah ke kanan sebelah kirinya daratan sebelah kanannya di wilayah laut maka pilihannya adalah on short ini jangan terbalik apabila terbalik maka pada saat casting transik tidak bisa dibuat oleh dsis nah sehingga dalam kasus ini maka relatif garis baseline terhadap garis pantai adalah orientasi berada di sebelah kiri daratan kemudian shortline setting pilih shortline date uncertainty kemudian metadata tidak usah dirubah sesuaikan dengan data dari teman-teman kemudian tekan tombol ok nah selanjutnya pilih case transect untuk membuat transect yang nanti bisa dianalisis pada bagian selanjutnya kita tentukan nama file yang akan disimpan kemudian buat jarak ranset karena panjang ini 400 meter saya buat 10 meter kemudian tekan tombol ok oke nah jika kasusnya seperti ini an unexpected error code please refer to the log file jika jika kasusnya seperti ini maka simpan project yang sudah disiapkan datanya kemudian buka project baru boleh file new atau tekan shortcut new control n sama kemudian pada data yang sudah dibuat tambahkan data baseline dan data shortline saja selanjutnya kita lakukan analisis data menggunakan DSIS kembali mulai dari attribute automator outline ditandai seluruh attribute nya baseline ditandai seluruh attribute close kemudian default parameter baseline id di group search tandai tentang show baseline orientation bisa dilihat bahwa posisi baseline berbeda dengan data yang sebelumnya file yang sebelumnya kita siapkan posisi relatif baseline adalah left dan berada di darat on shore kemudian pada shoreline setting masukkan data shoreline tanggal update uncertainty kemudian tekan tombol ok selanjutnya casting transect berikan nama file yang akan disimpan kemudian transect spasi dan tekan tombol ok akan muncul notifikasi bahwa transect has been created transect sudah berhasil dibuat jadi trik yang bisa digunakan adalah pada saat merancang data yang tergabung dengan data-data lain dan transect tidak bisa di casting buka project baru kemudian lakukan analisis PSIS dan dijamin pasti akan berhasil seperti ini selanjutnya sudah bisa dibuat analisis lanjutan calculate rate pilih statistik calculate yang akan digunakan sc nsm dan endpoint rate kemudian select rate for color ram display adalah nsm kemudian calculate kita tunggu proses pembuatan calculate statistik seperti ini hasil calculate statistik kemudian bisa ditutup dengan menekan tombol cancel exit dan selanjutnya bisa membuat data visualisasi yang memotong transect khusus pada wilayah garis pantai saja kita memilih data visualization kemudian masukkan data CSS yang sudah dianalisis select rate nya adalah nsm kemudian clip rate qsc adalah data hasil analisis kemudian clip tekan cancel atau exit maka data hasil analisisnya adalah seperti ini ada data sce yang memberikan informasi tentang berapa besar perubahan terjadi kemudian nsm apabila bernilai negatif maka abrasi positif akresi sementara epr adalah laju perubahan setiap tahunnya jadi pada data ini 10,69 terjadi akresi maka yang lajunya adalah 2,6 meter dari setiap data kemudian beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan seperti contoh data ini apabila garis pantai terlalu rumit atau terlalu banyak melakukan seperti ini ini contoh salah satu data dari om pras dengan garis pantai yang mengalami perubahan cukup besar dengan lekukan-lekukan garis pantai yang cukup besar makanya saya sarankan membuat baseline sebaiknya sebaiknya berada pada wilayah laut atau offshore dengan membuat baseline menggunakan tools buffer jangan menggunakan atau meng-copy salah satu data garis pantai karena jika terlalu banyak lekukan maka transik tidak bisa diproyeksi dari baseline ke garis pantai saya kira itu beberapa trik mengatasi masalah analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS mudah-mudahan trik-trik ini bermanfaat bagi teman-teman dan apabila masih ada hal-hal yang menghambat atau pada saat menggunakan aplikasi ini atau tools DSAS tidak belum berhasil terutama dalam pembuatan casting mohon untuk ditulis di komentar demikian video tutorial kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini like share dan subscribe sampai jumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya saya Hiry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam